hai oke teman-teman jadi di video kali ini aku mau bikin sedikit tutor ya untuk proses pembuatan miniatur truk plastik modifikasi nah ini yang pertama aku lagi motong-motong pola buat selebor belakang cuy nah buat kalian yang pengen tahu nanti hasilnya kayak apa kalian ikutin terus aja video ini sampai selesai oke dan ini dia hasil potongan selebor belakangnya lanjut kita rakit untuk bagian selebor belakang nah ini pola yang udah aku potong tadi selanjutnya ini mau aku tampil dengan lapisan yang tengah supaya bisa nimbul gitu aja untuk selebor belakangnya Oh ya untuk lemnya sendiri aku pakai lem G pastiin kalau kalian beli itu yang asli ya cuy harganya kisaran 6500-7000 nah ini udah selesai untuk selebor bagian belakang selanjutnya untuk bagian bagian sudutnya ini bisa kalian oval menggunakan gerinda atau amplas gitulah cuy kemudian untuk sasis kalian bisa beli di Shopee linknya ada di deskripsi ini untuk satu set sasis harganya Rp55.000 kalian udah dapat pola buat modifikasi ini terutnya juga bisa belok cuy belakang untuk pemasangan roda kalian tinggal copot aja dari truk plastik yang asli itu lalu kalian pindah ke sasisnya kemudian untuk bagian bak untuk bagian bak ini polanya juga udah ada jadi satu sama sasis kalau udah ini untuk bahan bak aku pakai tripek melamin yang berapa mili ya dua mili kalau nggak salah warnanya udah putih kayak gini jadi kalau kalian mau ngecat itu ya tinggal nggak perlu dasaran lah cuy tinggal kalian semprot aja udah masuk warnanya ini aku lagi masang untuk bagian itu apa ya ini kan bak truk dam ya jadi harus dikasih garis-garis itu aja supaya lebih kelihatan nimbul nggak polos gitu untuk pemasangan ya manual kayak gini lah kita potong satu-satu selanjutnya langsung kita lem untuk pola udah ada ya komplit pokoknya kalau kalian beli sasis itu polanya komplit jadi satu pola seleber pola bak sama pola lampu itu ada semua oh ya ini tadi untuk perakitannya aku skip aja karena tinggal tempel-tempel gitu aja cuy dan untuk pola bak yang udah jadi kayak gini pola ini buat rupdam ini buat rupastik ya cuy ini polanya satu set untuk bak ya kayak gini nanti dipola itu gambarnya ya kayak di bak yang udah jadi kayak gini cuy oke next selanjutnya ini untuk perakitan bagian pengaman samping atau pembersampingnya kenapa videonya kok putus-putus bang karena untuk pengambilan video itu aku nggak bisa cuy untuk satu unit langsung jadi itu nggak bisa jadi ini video random yang aku rekam beberapa waktu lalu aku jadiin satu ya cuman ngasih apa ya sedikit informasi aja untuk tutorial masangnya kalian tinggal tonton aja ini videonya kurang lebih seperti inilah cuy untuk bagian selebor belakang dikasih pangkon bagian tengah supaya nggak terlalu gas jadi agak tinggi itu pasti untuk selebor depan belakang itu tingginya sama ya supaya kelihatan rata ini yang bagian belakang pangkon buat baknya cuy bagian lampu kita pasang juga nah seperti ini nah untuk unit yang udah jadi kurang lebih seperti ini ini yang tanpa bak dan yang ada baknya dan buat kalian yang mau order untuk truk plastik ini kalian bisa cek link di deskripsi buat yang nggak pakai bak itu mulai 130 ribuan cuy kalau ada baknya 180 ribu bulan di order karena stoknya udah ready udah ada di teman-teman nj makin 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 makin